kan masih banyak ya muda-muda yang seger, ngapain sama nenek-nenek kisut ya kan, carilah yang sepadan kan gak salah, emang ada pikir, emang ada pikir ya perempuan di luar sana, ada gak serius gak pernah nyesel jadi orang baik, cuma nyesel aja pernah baik sama orang yang gak tau diri ini malah bete gitu, bete banget sih mukanya bete banget gitu, mungkin aku maunya di sampingnya gitu, aku gak mau di sini yoo, makasih pipi mamang dan si karyawan bolos, abu, abu isbek ya, aduh atau pemengkak, inhere always inhere jangan lupa buat yang belum subrek silahkan di ceklung, buat yang belum dapat notifikasi silahkan di ceklinya jangan lupa juga buat follow instagram, facebook dan tiktok, radiasan selingnya ada di deskripsinya ya setelah diomongin, dinasihatin sama si Tara gitu kan, terus kita kasih surat peringatan juga buat si abu akhirnya abu mau masuk lagi gak bolos gitu, kemarin lagi ini dia katanya lagi nonton apa namanya, one piece expedition, exhibition gitu, kalah dong kita ya, tapi gak izin gitu, gak cuti, jadi gak bisa hadir dia gitu lah ya Nyo kalau ini abu, comeback lagi oke, karena kebetulan si Tara juga kan kucing pekerja juga, cuman dia jaganya di bawah, di laundry si abu mau jadi kucing konten katanya, di ini ya dikasih nasihat, abu jangan kayak gitu, gitu ini silahkan ibunya, mamahnya, nyonyok, cika semuanya, nyah, wah Nyo, kali ini kita agak rehat dulu dari soal Jessica kita tunggu besok, karena biasanya Senin suka ada sesuatu yang wow, minggu mah kita kasih yang enteng-enteng dulu aja ya karena Senin sudah balik ke dunia pekerjaan lagi yang bikin wadidaw dan capek sekali pastinya sekarang kita meluncur aja ke ini meluncur terus nyoh ke apa ya, ke Ajun dan Mami Ipel versi BPJS nih, balada cinta kolosal abad ini ya jadi di netizen tiktok, kan ini apa ya, kalau dari kacamata awam akan ngeliatnya tuh kayak anak yang tidak setuju mamahnya, pacaran sama berondong gitu ya tapi kalau dari sudut panjang netizen tiktok melihat kayak apakah ini ada unsur cinta segitiga gitu itu, oh nggak tahu juga deh, kita lihat dulu video ini cek-cek-cek cintangan pakai jazz, itu gue mulai enek, enek senek-eneknya, enek senek-eneknya dan marah emang lu, menurut lu, lu keluar-keluar seperti itu bukan sensasi namanya, prestasi gitu itu yang dinamakan prestasi kalau keluar-keluarnya dia sesuai nah nyoh, dari sampelnya, ini kan mamah sebagai sampel aja, sampel gedeg ya, kalau menurut netizen tiktok mah, kayak gedeg orang cemburu, gitu, jadi ada yang bikin spekulasi, apa jangan-jangan si Jordan ini, dulu pacarnya anaknya, terus kepecut sama mamahnya perkara mau numpang makan atau segala macemnya, gitu netizen mengarah ke faktor sana karena kebetulan juga, marahnya tuh gimana ya oh, keselnya masuk akad cuman lebih ke, ini kok keselnya kayak yang jeles sekali ya, bagaimana gitu beda gitu, penekanan keselnya beda, kalau menurut netizen iya, 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 cintangan, pakai jas, itu gue mulai enek, enek, senek-seneknya, enek, senek-seneknya soalnya sampai Virgon pun sampai saat ini belum ada statement khusus yang kalau keselnya kayak gimana, by artikel doang gitu iya, 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 nah ini kakaknya, kakaknya ini kan ya, kakaknya yang keselnya kesel-kesel banget aku cari apa bener netizen, aku cek tadi, cita segitiga kali, cemburu kali pas aku cek, aku nemu ini yang meluncur jejak digital, jejak digital, jejak digital coba ini gimana, gimana cek-cek people leh gak pernah nyesel jadi orang baik cuman nyesel aja pernah baik sama orang yang gak tau diri gak pernah nyesel jadi orang baik jadi ada jejak, mereka tiktok kan terlihat akrab gitu kan iya, 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 yang perangkul-nangkulan wadididau di tanggal 21 bulan 9 gitu iya, 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 iya apakah ini settingan gitu atau memang cemburu beneran karena ada juga konten yang ditemukan tuh kayak sebelum terjadinya huru-hara ini meluncur iya, iya jejak digital tanggal 7 bulan 9 mereka bikin konten malah bertiga nih cek-ceek people play ini kan ceritanya di supermarket gitu ya audinya kita menit karena lagu dia di lirik sama si ini siapa? kakak Feby ya ini tanggal 7 bulan 9 loh September loh ya belum terjadi huru-hara ini tuh setelah di lirik ada sangat anturang sekali actingnya ya ya kali di supermarket ada lirik-lirikan gitu lama banget gitu ya ceritanya goda-goda lah ini pokoknya ya sama ya hmm kepanjangan kepanjangan iya kalo mau setupnya kepanjangan tuh rebutan kacang open lagi aduh tolong kan ini ada banyak ada banyak aduh anjir gemes banget aku kan ada banyak kan ada banyak di akhirnya waktu ketemu ternyata dia tuh udah punya pacar ibu, ini tanggal 7 bulan 9 iya 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 ya mungkin tidak FyP pada saat itu yang akhirnya tercetuslah yuk kita setup seperti ini aja yuk Kalau memang itu mengarah ke semuanya settingan Tapi kalau mengarah ke semuanya Cinta Segitiga Masuk akal, pokoknya dua-duanya masuk akal Ya masuk akal dua-duanya Ya mungkin awalnya sambil kita bikin konten bareng Berdua ternyata pepet sama emaknya gitu Misalkan ya contohnya ya Nah soalnya ada video ini juga meluncur Ini malah memang tarik ulur lagi Tarik ulur, tarik ke belakang lagi Di tanggal 31 bulan 8 bisa kita lihat ya Ini ada wawancara nih Kakak Peby, Jordan sama mamanya Virgo Cuma disini mamanya Virgo terlihat bete Ceki-ceki people Tuh, ini kan di depan kamera Dan tiga-tiganya masuk frame Ini malah tunjukkan wajah yang apa ya Ya senyum lah apa biasa aja gitu Ini malah bete gitu Bete banget sih mukanya Bete banget gitu Mungkin aku maunya di sampingnya gitu Aku gak mau disini gitu kan Aku maunya di tengah gitu kali ya Semua aja apa kayak gimana Atau enggak cowoknya aja di tengah deh Nah plot twistnya Menurutku ya Berniat men-setup ini Karena bisa dilihat dengan jejak digitalnya ya Udah berkolaborasi bikin konten Niat set up Eh bete beneran gitu Soalnya beberapa kali yang dia mention kan Dia tau flow-nya tuh kan Etienne nanti mau launching lagu gitu Kalau sebatas ini masih oke lah Terus ngapain Bikin kata-kata sayang, jinta gitu kan Sampai Apa namanya Sampai kayak mau bikin foto prewet gitu Tuh Bete banget deh mukanya ya Terlihat bete banget Tapi gak tau juga ya Apakah si siapa Bapak Jolie alias Jordan Ali gitu ya Dia-dia baper beneran sama Si Ibu Eva Manurung Tapi kalau misalkan di Sandingka nih Mungkin satu people yang cowok juga Ada Ibu Eva Manurung dan kakak Feby Carol Sepertinya akan memilih kakak Feby Carol Sepertinya ya Tapi gak tau juga gitu kan Siapa tau dia Satu genre sama Rosie gitu kan Ingat ya Rosie Ingat dong Bininya kurang muda apa Kurang Apa namanya Seger gimana ya Umurnya masih muda Cakep gitu kan Malam ini mamanya Tertarik sama manutua Dengan Dali perhatian Sekarang kasih makan Iya Enggak-enggak mungkin gitu Iya, iya, iya Betul, betul Ini jadi aku Ngeliatin ini huru-hara ini Apa ya Sudut pandang yang bisa diambil Ya kulik-kulik dulu Ah kulik-kulik Eh gara-gara inspirasi Dari komennya netizen Ini cinta segitiga Cinta segitiga Dari mana coba kulik Dapet lah nih Jejak-jejak digitalnya Masuk akal sih Masuk akal kan Wadidaw sekali Pokoknya sampe tidur-tidur Mama ngulik-nguliknya Tolong lah Gara-garanya video ini meluncur Ninyo Pesan kakak Feby Buat Jordan Ini cegi-cegi people Play Jordan Cari perempuan Yang benar Kan masih banyak ya Muda-muda yang seger Ngapain sama nenek-nenek kisut Ya kan Carilah yang sepadan Kalau memang mau yang disupport Ya cari juga lah Jangan nyokap gue Nyokap gue dan nenek-nenek Nyokap gue tuh gak tajir Nyokap gue juga gak banyak duit Nyokap gue tuh di Jakovirgon Jadi tolong ya Tolong carilah yang sepadan Jangan sama nenek-nenek Jangan bikin kegaduhan Mau viral dengan cara lain Oke Tolong akhiri segera Terima kasih Nah dari sini netizen Apa ya namanya ya Menilai kalau Ini sepertinya kok Kalau Jangan sama nyokap gue Mending sama gue Gitu Gitu Kalau dari netizen Dan memang faktanya Memang lebih seger Namanya anaknya gitu kan Ya faktor umur kan gak bisa bohong Betul Tapi aku gak ngerti juga Kenapa sampai seuruh arah ini Soalnya kalau untuk Settingan Dia harusnya gak membuka Bumbu dapur Kan dia bilang Buka bumbu dapur Nanti flow-nya begini Begini Endingnya kan launching lagu Bahkan Kalau aku lihat Nyokapnya Virgon juga Ibu Eva Manurung Di salah satu Acara TV tuh Di interview tuh Dia Tidak boleh Ngasih Apa ya Ngasih Spoiler lagunya Terlalu banyak Gitu Sampai dibuka Flow-nya gitu Berarti dia Part of rencana ini Eh ternyata Rencananya Di luar Di luar dugaan Jadinya mungkin Sakit hati Jadinya dibongkar lah ya Katanya settingan Kok sayang-sayangannya beneran Apa gimana Aku gak tau juga Tapi lucu juga Apalagi ditambah ini Ada 4 video ini Yang Wadididaw sekali meluncur Gara-gara ada 4 video ini Yang bikin Wadididaw 1, berapa M semua Yang nonton tuh Videonya gila nih Ada captionnya Yang jomblo Pikir dulu ya Jangan liat Kromatisan Mami Eva Dan Jordan Play Cantikku Gak bisa ngambat dong Smile dong Smile Gak bagus Smile gitu Ini pas panggilan saya Ngambat cantikku Kadang gemboy Ya kemudian Di situ Aku ledeknya dia Kalau Mami ada gak panggilan saya Buat Jordan Gak ada Panggilan Jory Apa? Jory Jory artinya apa Jordan Ali Iya Berarti gak ada panggilan spesial Kayak saya Kayak Cantikku Gantengku Gitu Enggak Tapi Sampai dia Jujundungi Masa Mami gak ada panggilan Mami mah ceweknya Munafik Beneran dah Ngapa gak sih Suka ngapa Kasih bang Enggak Dijekirin nih Munafik beneran Dia yang suka duluan Giliran aku udah buka Hati buat dia Dia sosok Sosok jual mahal Gawin Gini Gitu Gak boleh kayak gitu Gitu ya Gitu Gitu Tep Tetep Asum Mau cowok sama aja Bener gak Bener gak mas Padahal Ceweknya juga Yang salah Ceweknya juga Yang salah Enggak ini Aduh Jadi makin Apa ya Makin Meyakinkan aku Gitu ya Kalau Ya gak tau ya Pasti berawal dari settingan Tapi berperbeneran Kalau menurutku Yang sebelah sana Panas Kan aja cuma settingan Kenapa berperbeneran Kenapa Apa namanya Melewati koridor Itu Panas kali ya Gak tau juga Ini ada lagi nih Video berikutnya Yang Apa ya Yang bisa dibilang Mas syuting mas Mas kemarin gak masuk Sekarang Ini kita kasih ke nextnya Nih lanjutan Cara Jordan ngerayu Ya mungkin Jordan ini Dia tau cara ngerayu Mami Eva Nah Mami Eva juga Tau cara gimana Nyenengin Jordan Gali ya Coba cek 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 bimbal Kalo lansia itu Kembali kayak anak-anak loh Serius Mau kan Hah Mau Dengampak deh Coba raya dulu gimana Diklitikin bingang ya Dengampak deh Coba raya dulu gimana deh Gak berpuluh Gak berpuluh Tuh kan tuh Tuh Itu Jadi Jadi aku menyikapinya dengan salah Kayak gitu Makanya Makanya kalo misalkan Mami Gak mau dicelewetin aku Aku Celewet itu Karena ada alasannya Orang kan mendung banget tau Karena ada alasannya Aku gak mungkin Ngespeak up Sama orang yang aku sayang Apa Siap-siap Itu ada alasanku Kata Mami Kali kadang-kadang Kalo misalkan diberi Neserah Untuk kesehatannya Yang ngeyep Nanti Nanti nge-lo Begini-begini Tuh kan Kau bilang juga Apa Lo susah Jadi ada alasannya Gitu Nih Terakhir Momen romantis Berdua Apa nih Momen-momen romantis Mungkin kayak Buat lagu bareng Kayak kemarin Atau gimana Apa nih Apa nih Momen romantis Momen romantis Momen romantis Berateng mulu Tuh Itu Momen romantis Jujur Kalo gue tuh Orangnya gak romantis Serius Kalo misalkan Karena Gue itu Orangnya mood-moodan Mood gue lagi bagus Gue romantis Sekalo mood gue gak bagus Apalagi kalau Lagi berateng lagi Jamin aja Jamin aja Lelah Lelah Hayati Itu kali yang bikin Akhirnya Jordan Kan dia bilang Tadi dia bilang Gue tuh mood-moodan Gitu Kalo lagi mood itu Wah jelek Ibaratnya Males gitu Damai segala macem Ibu Eva Ibu Eva Nyokap Mevir Ibu Eva Manurung Mungkin dia sudah Berpengalaman Sebagai seorang Ibu dan gimana Gimana harus ngemong Gimana cara Membuat nyaman Seorang anak lelaki Gitu ya Mungkin nanti pada saat Jaworannya Ujuh 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 Gitu 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 Menyam Dari Perawan Lucunya Cipung sama Gempi Tidak Cipung sama Gempi Kalo kayak gini Endor San Kabur Gak 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 ngambung dong harusnya bukan cipung Rafathar rapat sama gempi Oh iya kalau ini cipung berarti ini harusnya Giselle kan memang jarak umur ya bedanya hahaha ya bener-bener kita kasih ke next aja nih Jordan lagi speak up soal perempuan yang merasa tersakiti ya cegi-cegi Bopo Hai karena kalau perempuan kalau udah merasa tersakiti wah-wah di bilang kemana-mana buka air-air semuanya gitu bener gak mas iyalah makanya masih ada masih ada cowok yang kulus yang sayang ya jadi mohon maaf untuk perempuan yang dibilang semua cowok itu sama aja anda salah emang ada bikin emang ada bikin ya perempuan luar sana anda gak serius apalagi jangan sekarang cewek yang maunya beginian doang enggak butuh satu gaduh doang pasti butuh yang lain-lain karena mau ada beginian karena mau dapat sosial kita tak apa aja ngomong ya kan makanya kalau jadi perempuan jadi disini yang aku tanggap Iya ada maksud maksud tersembunyi Iya karena pertama dia bilang alasan untuk semua perempuan ya tapi dimensinnya anda bukan kalian Iya jadi terjun ke satu orang gitu kan dan dia mention dia kalau sakit perempuan kalau sakit hati akan kuar-kuar buka aibnya ya ya itu tertuju banget sama kakak Peby Carol gitu ya benar-benar dan dia bilang anda juga harus sadar ada Jun selingkuh gitu kan iya 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 apakah Jordan memacari mama epa manurung gitu kan dengan maksud untuk membalas sakit hatinya yang dia terima dari kakak Peby Carol aduh anji langsung ke arah situ aku berpikir ya karena karena kalau misalnya mau dibilang apa ya dia kayak terlalu belak-belakan buat menyindir gitu ya dia tuh untuk sesuatu yang menjeneralisir dia terlalu spesifik gitu jadi kayak gitu ini buat perempuan semua perempuan di luar sana atau hanya untuk dia seorang Coba kita berada begitu lagi lagi Cegy Cegy play Kuar-kuar buka aib-aib semuanya Gitu, bener gak mas? Iya lah, makanya Masih ada, masih ada cowok yang Tulus, yang sayang Jadi mohon maaf untuk perempuan Yang bilang semua cowok itu sama aja Tidak salah Berarti dia sempat di judge dulu mah sama aja gitu kan Padahal dia merasa dia tuh tulus gitu Sama siapa? Emang anda pikir? Emang anda pikir? Ya perempuan, luar sana Anda gak selingkuh? Memang anda pikir anda tidak selingkuh Anda yang langsung tertuju kepada satu orang Bukan lebih dari kalian Dan itu terlalu spesifik untuk sesuatu yang general Kalau yang general Memang kalian pikir Gak ada perempuan yang gak pernah selingkuh Kayak gitu Misalkan untuk sesuatu yang general Kalau ini kan dia terlalu spesifik Dan lagi emang Maksud aku nih Aku Menurut aku Kalau dia emang beneran sayang sama Ibu Eva Kayaknya gak mungkin dia ngomong segitu Spesifik gitu loh Jadi kayak Kayak mungkin yaudah sebatas yang tadi doang Stop gitu Ini kan masih dilanjutin sampai spesifik banget gitu Ada kekesalan gitu mungkin ya Iya dan gak mikirin perasaannya Ibu Eva kan gitu Coba lanjut lagi Lanjut Apalagi Jangan sekarang cewek Yang maunya beginian doang Tidak butuh satu gaduh doang Waduh Pasti butuh yang lain-lain Karena mau dapet beginian Karena mau dapet sosialita Bapak aja ngomong Ya kan Makanya kalau jadi perempuan gitu Jangan sejual mahal Boleh kamu mahal Kamu ngomongin siapa? Semua perempuan Kamu ngomongin siapa disini gitu Langsung dilurusin semua perempuan gitu Padahal kayak Tertuju untuk seseorang gitu Karena gak masuknya Maksudnya Ini terlalu spesifik untuk sesuatu yang general tuh Dia pake kata-kata Kalian mereka Tapi terlalu spesifik menurut Mengerucut ke ini Dan lagi kayak Sepanjang Si Jordan ya namanya ya Sepanjang si Jordan ini ngomong Masalah itu Ya ibu Eva-nya kayak bete Gitu gak sih? Ya mungkin memang gak terlalu ditunjukin Tapi keliatan lah Ya mungkin ada Ada AU dibalik B gitu kan Apa tuh? Undang dibalik batu gitu Yang menyebabkan Ini semua terjadi gitu Apakah sakit hati Sama KKPB Yang akhirnya sama Jordan tuh dipacarin Iya, iya Bisa, bisa Liar anjir Ini masalahnya kita ngebedah Sampai detail banget Kisah cinta-kisah cinta Kolosal Siapa kita kasih next-nya? Ninyo Disini Jordan yang Lanjutan dari cerita yang Apa ya Berapi-api tadi Sampai Kayak mau meneteskan air ini kan Air ketuban Air mata Air mata gitu Tapi diterangin sama Mami Eva Ceki-ceki-ceki Wow Boleh Gue juga masuk ke jalan-jalan diri Kak Ya, mau nyokap lu Gue apa-apa Gue telah jangit Di depan jalan Gue boleh Lu boleh Aduh, tar dulu anjing Kenapa? Obi nyanyi Mbak Nyapir Gue pengen banget batuk Aduh Ceki-ceki people Play Boleh Boleh Kayak gitu, Kak Bagi kesalahan saya Banyak kamu Dia Dia Kayak gitu, Kak Harusnya lu lebih Lebih bisa menilai orang sih Gue juga masuk ke jalan-jalan diri, Kak Ya, mau nyokap lu Kok apa-apa? Hah? Gue telah jangit Di depan jalan Lu boleh Lu boleh Kayak gitu, Kak Gue juga selesai Bagi nyokap lu Udah, udah, udah Pak Tapi ngefek mungkin, Mang Dilepak Gitu Ngefek kali Coba kita Oke Dari A Lihatlah air mata ayahmu Virgon Nih, Cleo seluruh nafas ini X seluruh nafas Ini nyaguminiger Surat cinta Calon akung Starla Aduh, ajir Kasian Calon akung Starla Jadi, kesimpulannya Mungkin yang aku simpulkan Dia tuh sebenernya Bermasalahnya dengan Kakak Peby Dengan Kakak Peby Bermasalahnya Cuman ya mungkin Ini part of Cara dia balas dendam Gimana caranya Dia mikirnya Sambil balas dendam Sambil pansos Sekalian Akhirnya dipepet lah Emaknya Kan ibaratnya Kalau Anak tuh kayak susah gitu kan Ngelawan orang tuanya Berarti kita kasih ke nextnya Oke Jolunjir Nih, ya Kita tutup dengan Jordan yang menenangkan Mami Epa juga Saat Mami Epa Kayak apa ya Kayak mungkin Dia berada di posisi ini Gitu kan Dia pengen nyari kebahagiaan Kalau kata dia terus Tapi dia dipush terus Sama anaknya Sama cari perhatian juga Betul dia mau nyari kasih sayang Segala macem lah Dia sampe bilang Kalau lu pengen gue tinggalin Jordan Yaudah gue tinggalin Jordan Gue tinggalin lu juga semuanya Gue akan menghilang dari sini Wow Ciki-ciki people Play Gampang kalau kalian gak menginginkan juga Bisa aja Aku tinggalin si Jordan Aku tinggalin kalian juga Aku menghilang Kalau mana kalian juga Bisa cari Jangan gitu Pergi Bahwa kami Gak boleh kayak gitu Entah Kalian juga Apa ya Ya Biar kalian gak pusing lah Sama aku Memang kasih gue mongga ya Ini apa nih yang salah Dari kita nih Gak ada ya Yang diklaim ini Ternyata si Jordan Islam Ya Terus Batu Syirah Enggak Enggak Ini Dan banyak juga di lapang ini Ya Saudara-saudara Suka manas-manasi Udah oke Gampang kalau kalian Oh iya Saudara-saudara Manas-manasi juga Sebenarnya Triggernya Perbedaan agama Sama perbedaan usia Yang terlanjur jauh gitu Yang menurut Mami Eva Cuman nih Ya cuman itu masalah kecil Ya mungkin kan untuk Buat saudara-saudara Hanya buat anak Bukan masalah kecil Masalah yang Tolonglah ya Jordan Harusnya ya kalau memang Beneran serius gitu kan Nikahin langsung Ya dicari cara yang lain dulu Untuk mendapatkan restu Dari saudara-saudara Dan anak-anaknya ya dong Gitu Aduh Apa PDKT Jadi jadinya lucu PDKT-nya sama Anaknya Jadinya sama nyokapnya gitu Masa seperti itu sih Tidak dong Gak kayak gitu Kayaknya Maya Ya gak tau kan Oh iya Udah lah kita ke intermejo Jadinya meluncur Nih ya Kita buka intermejo Dengan Ultraman dikeretak Abal-abal Check it check it people Play Ini mungkin abis Apa ya Membahas mie monster Itu Malauan gak adil Ultraman dikeretak Sama Mang Ubay Ini siapa-siapa Ini gak tau Mang Verga Mang Verga 19 nganjuk Itu kentut gak sih Tadi Nih Tadi Tapi tadi ada soal Ken tetap denger Yang pertama kan Tapi kan apa ya Ngeribedin gak sih Yang harus-hari Relax Harus pakai topeng Tapi gak apa-apa Demi konten FBP Berhasil Mantap Kita kasih ke nextnya Nextnya ada Meng yang minta digendong Sama nenek Apakah nyonya mau Nih cek 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 bipo Tiba di loncatin Kayak gitu Kaget Kaget Tapi dia seneng Digitu posisinya Tuh Tapi memang Nih Ayo Gila-gila Sedeket itu Dia sama nenek Ngeliatin lagi Degendong nenek Degendong nenek Tapi aku Zaman kecil Aku dulu punya kucing Yang gitu Kalau kita gak mau Gendong Tapi dia minta Gendong Lompat Kan nyakar ya Kan otomatis Kalau udah kayak gitu Sakit Jadi harus ditian dong Mau gak mau Jadi aku relate Tapi kalau ini Kayaknya gak nyakar Nyakarnya pelan Ya karena ke punggung Kalau itu Kedepan waktu itu Tolong lah Kita kasih nextnya Nih Nyo Siapa ini? Kalau bukan Kim Woyong Cek 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 bipo Lai Si abang Sama si adeknya Lagi mantau Nih guys Tuh Lihat Tuh kan Santai banget Si abang Ganteng banget Guys Aduh Ya Allah Ganteng banget Aduh Ini yang di training Yang ini guys Bentukannya kayak gini Kelar-keler Ya kan Bentukannya kayak gini guys Yang di training Belum dilatih Yang satunya Yang satunya tegap banget Tuh ya Allah Ya Meskipun perutnya Ini aduh Bisa dilihat Dengan tampilannya guys Ini adalah Tipe kalmurid Yang susah nurut Coba lihat guys Tegan Kalau yang ini Jangan ditanya Ini suhu guys Suhu Suhu kompor Suhu kompor Tapi memang Memang Kim Woyong Membagongkan Ada videonya juga Yang dia nyerang Kalau gak salah Yang meluncur Nih Woyong galaknya Bukan cuman Ditampilan doang Tapi karakternya juga Memang sangar Ceki-ceki people Masalahnya Kan biasa Kucing tuh kan Sebelum berantem Tuh ada kayak Lihat-lihatannya dulu Pelan-pelan tuh Ini langsung ditubruk aja Gitu Jadi liat-lihatan Malah belakangan Kayak di judo ya Woyong Woyong Kan gede ya Berat Lihatnya berat Banting dulu gitu Meskipun badannya gede Gitu Tapi Lincah Lincah Orang itu masih bisa Beguling-guling gitu Tolonglah Dan ini Woyong Gak pagi-pagi Kalau nongkrong Gak tanya meluncur Ini bangun tidur Terus Woyong Pagi minggu Bukannya olahraga Malah nongkrong Di rumahnya Ceki-ceki people Lai Pagi minggu Kalian tiket Cuma bapak-bapak aja Yang nongkrong Ini guys Si Woyong Pun nongkrong Dia guys Pagi-pagi Gitu lihat Ini ada muridnya Satu Ini ada dua Ini cewek guys Tuh kan Sudah nongkrong aja Dia di rumah cewek Duduknya lagi Kenapa dia ini Random banget Pelakuannya Ini ada temennya guys Namanya Joko Dia kucing cowok Agak takut-takut Gimana gitu Dia tungguin sama Kampreman Duduknya Namanya kurang dia guys Lucu banget ya Ya ampun Kayak patung gak sih Ya ampun Tapi yang bikin Salpok Woyong itu Dia tuh Ngelindungin Area sekitar dia Termasuk kucing-kucing Area di sekitar dia Juga Kalau disenggol Sama kucing luar Yang di luar teritori dia Dia sikat Kayak ini kan banyak kucing Nggak Nggak sembarang Kan ada yang Kayak si abu-abu Introvert territory Siapa aja Kecuali beberapa kucing Yang dia suka doang Satu dua kucing Disikat Kalau masuk teritori dia Kalau ini banyak banget Iya banyak banget Jadi kayak Mungkin Kompleks sebelah Pokoknya dari kompleks sebelah Ada yang masuk Sikat Tapi selama satu kompleks Kita satu tongkrongan Kalau gak kenal Dia mungkin Tapi kalau kenal Ya udah Biasa aja Tolong lah Woyong Beda sama abu Tuh beda kan Kita kasih ke Next aja Nyoh Nyoh Lastnya Sebelum ke supporting Ada kucing abu-abu Oh temennya abu tuh kayaknya Ya Yang gak terima Setiap ditunjuk Ceki-ceki people Play Aku selama sama kucing yang kecil Yang putih Ini nih Apaan tuh Apaan tuh Apaan tuh Mundur Tapi nanti Maju lagi Mundur lagi Maju lagi Gitu Tukan mundur tuh Ini maju lagi Maju Maju Mundur Maju Mundur Tapi siap Kalau gak denger Yang lain Selain Woyong Yang lagi Meong Gitu Gak 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 Tapi begitu Woyong Siap Seperti ini Saingan terburat gue Gitu Ya gak bu Kenapa ya Dia tiap Woyong Kayak gitu Dia pasti ngeliatin Tolong lah bu Ini padahal Biasanya kalau kucing yang lain Denger kayak gini aja Langsung nolai Biasanya kan Enggak sih abu Khusus Woyong Mungkin dia bisa menilai Kekuatan kucing Dari cara Woyong 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 Karena abu gak bisa Woyong 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 Sekarang kita lanjut ke Supertanks Khusus Nyop Supertanks Menyambut abu Isbek Ada tiga Yang pertama Kita buka dari Alvia Gataviana Biprile Queen Selamat malam Nyomang dan Santu People Aku mau dengimak aja deh Lagi gak bisa mikir Mau komen apa Nyomang Buat yang udah ramain Terima kasih NB Kemarin aku gak hadir Disini karena Lagi sibuk Ngurus Perbaruan Paspor Jadi gak ada waktu Buat nonton kalian Karena lagi Tengok Gak apa-apa Kalpnya Yang penting Melancarkan dulu Urusannya Gitu Kalau free-free Baru Hampir-hampir Kesini Mantap Sukses terus Next ada dari Steffi Indarti Si abu karyawan kontrak Tapi udah bolos kerja Mas Gomongin ya mas Untung ada si Tara Yang gantiin Meskipun dia pergi Di tengah-tengah Semoga si abu cepet Kembali kerja Jangan kabur-kaburan Mulu karyawan kontrak Hei Mas Mas dengerin tuh mas Untuk kasus Jessica Semoga kasus ini Bisa segera dibuka Dan jika kasus ini Kembali dibuka Semoga teman Membukakan hati Pihak Hukum Agar melaksanakan pengadilan Seadil-adilnya ya Pengadilan yang transparan Dan gak berat sebelah Yuuu Next ada dari Faisa Faiskeling Sikat Numpang Kak Alvia Mantap nih Kalau semua advokat Tertama Ternama Bela Ikut bela Jessica ya Nangis bombay lah Om Ed Dan kroni-kroninya Ditambah lagi Semua ahli IT Yang ngumpul Yang mumpuni Mulai ikutan Om Ed Ngeri-ngeri sedap ya Enteh Pengiringan opininya Udah kagak mempan Sekarang Betul Netizen sudah pinter ya Walaupun mau dibilang Sama beberapa Orang katanya Intelektual Netizen kita Ya begitu Tapi Ya bukunya Netizen kita pinter Next ada dari Yuki Kuran Menurut gua Di kasus ini Sebenarnya Jessica itu Benar pembunuhnya However Karena justice sistem Indonesia Bobrok Plus ada kemungkinan Problem di keluarga Mirna Endingnya Jadi begini Si pembunuh Bakal Ghost free Karena justice sistem Yang borok Yang bobrok Menurut gua dikasih Sebenarnya Jessica itu Benar pembunuhnya Oh gitu Tapi bobrok Tapi bener Belum Nanti kita Lebih lanjut lagi Aku bingung Membacanya Next ada dari Tuan Nugroho Malam nyomang dan Santi people Hadir nih Komisi 3 DPRR Emang Kalau seleksi Hakim Agung Tidak main-main Semoga Jadakadilan bisa Ditegakkan Untuk Jessica Respect sama Pak Oce Kali Gis Deh Kok jasa Sandi jadi Kepo Sama urusan Asmara Jangan-jangan Sebelum Salam aja deh Abu sama temen yang gemoy Banget Pulau Dewata Ovisial Makasih super textnya ya Numpang Lapak Jangankan Jaksa Sandi Aneh juga terpesona Sampai Jessica Walaupun Edi bilang Muka Jessica Aneh katanya Padahal Cantik kok Sampai Bini gue aja Kalau lihat Gue belain Jessica Langsung dimatiin Wifi Rumah Anjir Dicetrek Dicetrek Tolong Dari Rere Amoy Numpang Lapak Sekedar Mau Mengagumi Diri Sendiri Aku Merasa Lebih Pinter Daripada Jaksa Sandi Setelah Melihat Tayangan Jejak Digital Dari Pertama Sepertinya Si Sandi Ini bocah kosong Dan menurut saya Dia gak ganteng Julek banget ya Kenapa ya Liat Tiap-liat Pak Cacing Ini Sebel banget Itu si abu Kelamaan Nijemur Tidak Itu si Tara Gendut banget Satu setengah Kali lipatnya abu Last of the last Ada dari Delova Delova Oh maaf Delova Titip buat abu Ya Aminnya Sedang kembali Tuh Banyak Yang nyarin Kamu Habis Terima kasih Kepada para Sultan Santu Yang sudah Memberikan Supertext Pada kita Dan juga Memberikan Doa Kepada Santu People Yang lain Tumpah Komen Komen Bertisam Tisam Bersilat Rami Dan juga Menyampaikan Aspirasinya Di kolom Komen Di bawahnya Terima kasih Sudah Menonton Lanjut Di komen Seperti Biasanya Dan Mamang Dan Abuk Karon Kontrak Is Back Dulu Dan Ciao